Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Ya kali ini Aku akan mengajak teman-teman Membaca dan memahami Jalur warna kabel Pada soket CDI Ini motor Honda Vario Carbu Ini Honda Vario 110 Atau Vario Carbu Ya untuk Soket CDI Vario 110 Yang masih Carbu Ini memiliki 11 kabel Ya untuk Mempermudah mengingatnya Ini penguncinya di bagian sini Ini Ya untuk Kabel yang pertama Ini warna kabel Merah Hitam Ini kabel Dari kunci kontak Atau 12V Kemudian Kabel yang kedua Ini warna kabel Kuning hijau Ini kabel dari Tombol Stutter Kemudian Kabel yang ketiga Ini warna kabel Biru kuning Ini kabel Ini kabel dari Fulser Kemudian Kabel yang keempat Ini warna kabel Biru hijau Ini kabel Kabel yang kelima Ini warna kabel Hijau Ini kabel Menuju ke Masa Atau Negatif Kemudian Kabel yang ke enam Ini warna kabel Kuning Merah Ini kabel Menuju ke Banding Stutter Atau Switch Stutter Kemudian Kabel yang ketujuh Ini warna kabel Hijau Orang Ini kabel Menuju ke Cuk Otomatis Ini Ini Kabel menuju ke Cuk otomatis Yang ada di Karbulator Ini Kemudian Pada Baris kedua Ya ini Mempunyai Dua baris Ya untuk Kabel yang Kedelapan Ini warna Kabel Hitam Kuning Ini Kabel Menuju ke Ini Kuil Ini menuju Ke Kuil Ini Ini menuju ke Kuil Kemudian Kabel yang ke Sembilan Ini warna Kabel Pink Putih Ini kabel Menuju ke Ini Ini menuju Ke Ini Sensor Panasnya Yang ada Di Mesin Ini Kemudian Kabel Yang ke Sepuluh Ini Warna Kabel Hijau Putih Ini Kabel Menuju ke Switch Standar Samping Ini 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 Sweet Yang ada Di Standar Samping Ini Hijau Putih Ini Kemudian Kemudian Kabel Kabel Yang ke Sebelas Ini Warna Kabel Hijau Merah Ini Kabel Menuju Ke Indikator Speedometer Untuk Sensor Sensor Panasnya Atau Suhu Mesin Ini Ya Kita Ulangi Sekali Lagi Untuk Kabel Soket CDI Vario Carbo Atau Vario 110 Carbo Ini Memiliki Sebelas Kabel Dan Ini Ada Dua Baris Sini Dan Saja Untuk Kabel Yang Pertama Ini Warna Kabel Ini Warna Kabel Merah Hitam Ini Kabel Menuju Ke 13 Volt Atau Kunci Kontak Kemudian Kabel Yang Kedua Ini Warna Kabel Kuning Hijau Ini Kabel Menuju Ke Tombol Starter Kemudian Kabel Yang Ketiga Ini Warna Kabel Biru Kuning Ini Kabel Menuju Ke Fulsor Kemudian Kabel Yang Ke Empat Ini Warna Kabel Biru Hijau Ini Kabel Menuju Ke Ini Ke Ini Digator Panas Sensor Panas Atau Sensor Yang Ke Ini Mesin Kemudian Kabel Yang Kelima Ini Warna Kabel Hijau Ini Kabel Menuju Ke Masa Atau Ke Negatif Kemudian Kabel Yang Ke Enam Ini Warna Kabel Kuning Merah Ini Kabel Menuju Ke Switch Starter Atau Bendik Starter Kemudian Kabel Yang Ketujuh Ini Warna Kabel Hijau Orange Ini Kabel Menuju Ke Ini Jok Otomatis Jok Yang Ada Di Karbulator Kemudian Kabel Yang Kedelapan Ini Warna Kabel Hitam Kuning Ini Kabel Menuju Ke Kuil Ini Kemudian Kabel Yang Kesembilan Ini Warna Kabel Merah Muda Leres Putih Ini Kabel Menuju Ke Ini Sensor Yang Ada Di Mesin Ini Kemudian Kabel Yang Kesepuluh Ini Warna Kabel Hijau Putih Ini Kabel Menuju Ke Ini Ke Switch Ada Di Standar Samping Ini Dijau Putih Kemudian Kabel Yang Kesebelas Ini Warna Kabel Hijau Muda Leres Merah Ini Kabel Menuju Ke Indikator Yang Ada Di Speedometer Untuk Sensor Panas Ya Demikian Cara Membaca Dan Memahami Jalur Warna Kabel Pada Soket CDI Ya Ini Honda Vario 110 Yang Kargo Ya Terima Kasih Kalau Menonton Herren X Merah Bad B Bes tamanho A Kom those Terima kasih.